Ini adalah kisah petualanganku bersama sahabat, ini petualangan amat liar saat kami menelusuri jejak-jejak amat misterius di rimba belantara, mengungkap berbagai rahasia alam yang hingga kini belum terpecahkan. Perburuan mengungkap misteri batu berdarah di ujung selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, benar-benar mengejutkan. Suara hirup pikuk yang asing dan aneh di tengah perkebunan dan hutan terpencil, membuat malam perburuan dilanda ketegangan. Dan inilah kisah perburuan yang aneh dan menegangkan itu. Sejak awal memasuki tulang bawang barat yang eksotis dengan segala persona alamnya yang tua dan sejarahnya yang penuh rahasia, kami telah dikejutkan oleh cerita tentang sebuah batu yang kerap mengeluarkan darah merah berbau anir. Kami temui orang-orang yang mengetahui tentang cerita aneh itu dan bergerak menuju Desa Karta, salah satu desa tua tempat di mana berbagai informasi kami temukan. Memang ada batu besar di depan rumahnya, kurang-kurangnya. Orang yang datang di sungai tadi, melusurkan dirinya begini ke tempat temukan pagi itu. Sudah dekat, diambilnya pedang, di batu temukan pagi itu. Terus dibalikkan, dibalikkan, pegangnya rambutnya begini, terus ditaruhnya ke tempat itu. Mata disebut batu berdarah. Kalau waktu hujan panas ya, itu langsung bau darah itu. Amis betul, bukan main di situ. Dari Desa Karta, kami bergerak kembali menuju dosun tua yang terakhir di sisi hutan. Tempat di mana sekelompok warga tinggal, melewati malam-malam yang sunyi, bersama kisah batu berdarahnya yang amat misterius. Kalau bulan-bulan terang, yang dimain, berbicara macam, suara. Kacit dia, orang terang lah. Benarkah semua cerita itu? Jika semua kisah yang diceritakan itu benar, mungkinkah darah tetap ada pada batuan misterius itu setelah ratusan tahun lamanya? Rasanya itu tak mungkin. Tetapi, kami harus membuktikannya. Rasa penasaran membawa kami memasuki kawasan perkebunan dan hutan terasing, puluhan kilometer jauhnya dari dusun terakhir itu. Setelah beberapa jam, hutan dan perkebunan menyambut kami dalam cekaman kesunyian. Ya, akhirnya kita sudah sampai di hutan Tulang Bawang Barat. Jadi, mobil nggak bisa lanjut ke dalam hutan. Kita tinggalkan di sini, kita akan langsung mencari batu yang berdarah. Sekarang kita lanjut. Kami bertekad menemukan batu aneh itu. Di kawasan inilah kabarnya batu yang aneh itu berada. Ciri-ciri warna merah pada permukaannya mungkin akan memudahkan kami menemukannya. Kami menyebar di seluruh luasan perkebunan dan hutan, berusaha secepatnya menemukan batu berdarah yang misterius itu, dimanapun dia berada. Bila hingga langit gelap, batu berdarah itu belum ditemukan, maka mencarinya di tengah kegelapan hutan, benar-benar akan menjadi kesulitan yang besar. Rasa penasaran pada keberadaan batu berdarah di selatan Tulang Bawang Barat, yang diceritakan kerap mengeluarkan darah berbau anjir apabila terkena hujan, kini membawa kami jauh ke dalam hutan yang sunyi. Kami menyebar ke segala penjuru hutan dengan harapan secepatnya menemukan yang dicari. Waktu siang yang tersedia amat pendek, kami berpacu dengan waktu dan senjasa akan terus memburu. Lokasi yang kami masuki ini adalah kawasan hutan paling ditakuti warga sekitar, karena kisah keangkerannya. Meskipun kisah seram itu sama sekali tak menakutkan kami, tetapi batu aneh dengan sejarah yang amat melegenda itu, mungkin akan membawa kami pada misteri sejarah yang amat mengejutkan. Batu jenis apakah terangan yang begitu hebat menyerap darah manusia dan menyimpannya hingga sekian lama? Tak ada satupun literatur yang menyebutkan adanya jenis batu berdarah, apalagi berbau anjir layaknya darah manusia. Mungkinkah ada sejenis lumut atau ganggang berwarna merah dan berbau anjir yang tumbuh di permukaan batu tersebut? Atau jangan-jangan, batu berdarah adalah sejenis batuan yang memiliki pigment berwarna merah dan berbau, layaknya batu belerang yang memiliki bau tajam. Kisah yang beredar tentu saja tak menjelaskan hal lain, kecuali bahwa cairan merah berbau anjir yang keluar dari batuan itu bermula dari peristiwa dipenggalnya kepala seorang musuh di atas batu itu. Bekas pengontongan itu adalah aliran darah itu. Kepala minyak peduka ini mengguling. Dihantui berjuta pertanyaan, kami lakukan pencarian dalam kesunyian hutan yang lengang. Ya, saya masih mencari keberadaan di mana adanya batu berdarah itu. Jadi menurut masyarakat, batu itu berada tergeletak di antara pemohonan ini. Tapi karena susah, di sini daun-daun yang cukup banyak, kemudian ranting-ranting juga. Tapi tetap saya akan berusaha untuk mencari keberadaan di mana adanya batu berdarah itu. Perburuan mencari keberadaan batu berdarah di bentangan hutan tulang bawang barat kini membawa kami pada petualangan yang mendebarkan. Seperti apa, dan sebesar apa batu yang kami cari ini sebenarnya? Kenapa ia begitu sulit dicari? Mungkinkah ia telah tertimbun humus, kelaras, atau rumputan? Bahkan tak nampak bundukan batu di lantai hutan. Siang semakin meremang, dan senja terus memburu. Di setiap titik pencarian, kami hanya menemukan belukar dan permukaan tanah yang kosong. Ternyata tidak mudah untuk mencari batu berdarah, apalagi lokasinya ada di tengah-tengah hutan karet, di mana hutan karetnya cukup luas. Tetapi saya tetap akan mencarinya. Senja tiba, di dalam hutan, kesulitan mencari batu berdarah benar-benar menjadi kenyataan. Malam hadirkan kegelapan, dan kami memutuskan untuk bermalam di tengah hutan. Pertanyaan lain kini muncul. Benarkah suka muncul suara-suara aneh seperti suara peperangan dan jeritan minta tolong? Kini, kami menunggu dalam sepi. Sayup suara asing itu terdengar di sisi timur hutan. Kami mengguruh arah suara tanpa peduli makhluk apakah kerangan yang ada di balik suara-suara yang aneh itu. Namun, suara hirup tikuk yang asing itu seakan melayang begitu saja, dan terus berpindah dari sisi hutan yang satu ke sisi hutan yang lain. Hutan yang sunyi kini berubah. Suara hirup tikuk orang-orang yang tak nampak, membuat perburuan malam ini terasa berbeda dari biasanya. Susuk-susuk seperti apakah gerangan yang mengeluarkan suara-suara asing itu? Ini benar-benar membakar rasa penasaran kami. Pemajaran terhadap suara hirup tikuk yang aneh terus kami lakukan dengan sejuta pertanyaan, siapakah mereka itu? Namun, suara-suara itu terus menghilang saat didekati, dan terdengar lagi di sisi hutan yang lain. Kami langsung menyebar di empat titik berbeda, untuk memperkecil kemungkinan suara itu berpindah-pindah. Kini, masing-masing kami tenggelam dalam cekaman. Petualangan mencari batu misterius yang suka mengeluarkan darah berbau anjir, akhirnya membawa kami pada perburuan yang amat mendebarkan. Kami bertajam mata dan pendengaran, karena jarak pandang terbatas, dan bayangan pohonan benar-benar mempersulit pencarian. Sepertinya ada suara agak sedikit kecil tapi rame di arah sana. Saya mungkin akan mencari ke sana. Anehnya, suara-suara itu seperti mengisi ruang kosong dalam hutan, tetapi tak bisa didekati. Malam terus merambat, dan suara-suara terus melayang di sisi hutan. Saya mendengar ada suara gaduh. Seperti orang yang berlari kemudian kayak orang sedang bertempur. Kami habiskan beberapa jam memburu suara asing dan aneh itu. Akhirnya, setelah sekian lama, suara-suara itu perlahan-lahan menghilang. Terima kasih telah menonton! Ini ya, Pak. Tari jauh, monitor, Kang. Namun siapa sangka, di tengah rasa penasaran yang terbakar, kami justru menemukan batu berdarah yang dicari. Ini sih tanda-tandanya di sekitaran batu itu sangat bersih banget. Cuman saya nggak tahu ini apakah batu berdarah atau bukan. Ini sih ada beberapa seperti bercak, tapi saya nggak tahu ini apakah ini merahnya merah darah atau bukan. Ini langsung diamankan, kalau lokasinya diingat-ingat bukan. Iya, Kang. Ini sangat melegakan. Kami akan mengamati batu itu besok siang, agar lebih jelas mengetahui apa yang sebenarnya ada pada batu itu. Matahari telah hangat, saat batu berdarah yang semalam ditemukan kami jumpai. Memang nampak jelas bercak merah pada permukaan batu yang ternyata tidak terlalu besar itu. Dari bercak inilah menurut warga, akan keluar cairan merah berbau anjir seperti darah saat terkena hujan. Belum bisa saya rasakan bau amis darah. Saya coba untuk menyiramkan batu ini dengan air. Siapa tahu dia mengalami reaksi kimia sehingga kimia-kimia apapun yang ada di batu ini bisa menimbulkan bau amis darah dan warnanya berubah menjadi merah. Perlu uji laboratorium yang intensif untuk mengetahui asal cairan merah dan bau anjir itu. Benar-benar darahkah ia? Ataukah ia hanya pigment atau lumut yang memiliki warna dan berbau? Meskipun masih membutuhkan penjelasan, namun kelegaan memenuhi perasaan kami. Ya, memang betul permukaan batu ini berwarna merah. Tapi ketika kita mendengarkan cerita masyarakat di Tulang Bawang Barat, ketika terjadi hujan panas dan air ini berwarna menjadi merah dan berbau amis seperti darah, ini perlu pembuktian yang sangat intensif. Tapi walaupun demikian, biarkan batu ini menjadikan bagian daripada cerita masyarakat Tulang Bawang Barat. Sekarang kita tinggalkan batu ini dan kita nampak lagi bersama-sama. Kini saatnya kami tinggalkan hutan dalam kelengangan bersama batu berdarahnya yang terus menjadi legenda. Ada ribuan jejak misterius di muka bumi, tapi kami tak akan menyerah dan perburuan tak akan berhenti. Terima kasih telah menonton!